Bab ke-13 Aku mau cerai, Mas. Tantang Selina. Rasanya dia sudah tak tahan lagi dengan Arya. Tidak! Bentak Arya. Walau tidak cinta, pantang baginya dituntut cerai oleh istrinya. Aku tetap akan menggugat kamu, Mas. Bukti perselingkuhan kamu sudah jelas, Mas. Itu sudah cukup aku bawa ke pengadilan. Selina tak mau kalah. Dia juga ikut berteriak. Lelah sudah hanya diam dan selalu mengalah. Selin, memang kamu bisa hidup tanpa aku. Bisa apa kamu? Pungah Arya. Dia tersenyum sinis menatap sang istri. Dia pikir Selina hanya menggerakkan saja. Tak akan berani sungguh-sungguh menggugat cerai dirinya. Aku masih muda, Mas. Aku juga sehat. Pasti akan bisa menghidupi diriku sendiri. Selina menatap calon mantan suaminya dengan sinis. Jangan sombong! Bentak Arya. Kamu gak akan bisa hidup tanpa kusel. Jangan sombong kamu, Mas. Sekarang saja kamu hidup dari belas kasihan, Papa. Sinis Selina. Kamu! Arya mengangkat tangan kanannya siap untuk menampar pipi Selina. Dan wanita itu bahkan tidak takut sama sekali. Dia justru memasang pipinya agar ditampar oleh Arya. Kamu mau tampar aku, Mas? Aku gak takut. Tampar saja. Semakin berat nanti bukti gugatan cerai ku. Kamu! Arya mengepalkan tangannya dengan kesal. Dia tak mau ceroboh dengan main tangan kepada sang istri. Bisa-bisa kena pasal yang lebih berat. Setelah merasa tak bisa melawan Selina, Arya bergegas masuk kamar mandi, karena sebentar lagi dia harus ke kantor. Setelah suaminya masuk ke dalam kamar mandi, Selina jatuh terduduk di tepi ranjang. Hancur sudah semua impian pernikahan yang dia inginkan sekali seumur hidup. Mungkin Arya memang bukan jodohnya. Hingga Arya selesai mandi, dia juga enggan untuk berhenti menangis. Karena Selina sudah berjanji dalam hati, ini akan jadi tangisan yang terakhir. Setelah ini tak akan lagi ada air mata yang jatuh. Mana bajuku Sel? Bahkan Arya masih saja berani untuk meminta dilayani. Sungguh hatinya terbuat dari apa Arya itu. Selina bergeming. Dia menghentikan tangisnya, dan tetap tak peduli dengan suaminya. Selin! Bentak Arya, karena merasa jika Selina tak menghiraukan dirinya. Apa mas? Kenapa kamu berteriak kepadaku? Selina balas berteriak. Toh sebentar lagi mereka akan berpisah. Tak ada lagi kewajiban untuk patuh dan penurut pada Arya. Mana bajuku? Ulang Arya. Aku bukan istrimu lagi jika kamu lupa. Suruh saja selingkuhan kamu untuk melayani kamu 24 jam. Jangan lagi merepotkan aku. Sekarang kamu masih jadi istriku Sel. Aku tak peduli, mas. Percuma saja aku selalu menurut. Percuma saja aku selalu diam dan pasrah saat kamu marah. Apapun yang aku lalukan tak pernah benar di mata kamu. Mulai detik ini kamu bebas, mas. Aku gak akan peduli lagi kamu mau tidur dengan wanita manapun. Ucap Selina panjang lebar. Jangan ngaco kamu. Kita gak akan berpisah. Lupakan saja tentang video itu dan kita mulai dari awal. Aku akan belajar mencintai kamu. Arya merendahkan suaranya. Selina tertawa miris. Sampai air matanya hampir menetes lagi. Menganggap apa yang baru saja diucapkan oleh Arya adalah sebuah lelucon semata. Apa, mas? Belajar. Selama ini kamu kemana saja, mas. Aku bahkan tidak tahu berapa wanita yang kamu bawa keranjang panasmu. Sungguh tak adil jika aku memaafkan kamu, mas. Sel, ayolah. Kamu akan susah jika berpisah dengan kamu. Aku janji akan berubah. Arya kembali merayu. Nggak, mas. Keputusan aku sudah bulat. Kita lebih baik bercerai saja. Sergah Selina. Setelah itu dia berganti masuk ke kamar mandi. Arya mendengus kesal. Lalu dia segera mengambil baju kerjanya. Memakai dengan cepat agar bisa segera turun ke bawah. Pagi hari ini benar-benar membuat moodnya berantakan. Lagipula siapa yang sudah berani mengirimkan video panas ini pada Selina? Apa sendi? Aku akan tanya sama dia. Bukankah selama ini aku selalu aman saat main dengan wanita-wanitaku? Sontak Arya ingat pada Shirley. Wanita itu lama tidak menghubungi dia. Sejak Arya mengatakan jika bisnisnya bangkrut, sejak itu Shirley tak lagi peduli dengannya. Memang dasar matri, Arya tak peduli. Karena saat ini dia sudah punya sendi. Wanita bestaus janda muda itu tak kalah hebatnya di atas ranjang, jika dibandingkan dengan Shirley. Pagi Pak Arya menyapa sang papa yang sudah ada di meja makan. Pria paruh bayak itu tengah fokus dengan ponselnya. Hmm, pulang jam berapa tadi malam? Tanya Bram. Pria itu meletakkan ponselnya di meja. Jam 12, Pascal. Arya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia takut jika sang papa tahu tentang skandalnya bersama Sendi. Kenapa pulang? Kesal Bram. Walau dia tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi pada putranya. Dan dia berusaha untuk menutupinya. Harusnya kamu gak usah pulang dan sekalian saja tinggal di sana. Maaf, Pak. Aku ketiduran semalam. Buatnya hanya ingin main saja. Malah tertidur. Dusta Arya. Apa dia kira Bram anak kecil yang mudah sekali dibohongi? Kamu pikir papa anak kecil? Ini rumah papa, E.R. Kamu gak bisa seenaknya pulang dan pergi. Ada aturannya di sini. Bram berkata dengan tegas. Agar sang putra tidak bersikap seenaknya sendiri. Maaf, Pak. Aku gak akan mengulangi lagi. Jika sampai papa tahu apa yang kamu lakukan di luar sama, papa akan coret kamu dari daftar kakak. Ancam Bram. Dan kelihatannya pria itu tidak main-main. Arya sontak kecut mendengarnya. Apa jadinya jika dia benar-benar dicoret oleh sang papa? Tentu saja dia akan jadi gembel dan tak akan ada lagi yang mau sama dia. Arya bergidik ngeri membayangkannya saja. Aku gak akan ulangi lagi, Pak. Aku janji. Mana istrimu? Masiman. Suara langkah kaki yang disertai oleh koper yang diseret, kedua pria itu sontak menoleh ke arah sumber suara. Yang mana tampak selina yang tengah menuruni tangga sembari menyeret kopernya. Mau ke mana? Kompak Arya dan Bram. Entah kenapa kedua pria itu mendadak bisa kompak pada saat ada selina. Bram sontak mengunci mulutnya rapat-rapat, karena sudah keceplosan bertanya pada selina. Aku akan pergi dari sini, karena antara hubungan kita sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jawab selina tenang dan santai. Makasih, Pak, atas tumpangannya selama ini. Aku gak akan membiarkan kamu pergi, karena aku gak mau bercerai sama kamu. Tolak Arya. Dia gusar karena ternyata selina tidak main-main dengan ucapannya. Terserah kamu mau apa tidak? Yang jelas aku akan menuntut cerai kamu, Mas. Selina bersiap untuk pergi, tapi suara Bram sontak menghentikan langkahnya. Duduk, Sel. Sarapan dulu. Titah Bram. Maaf, Pak. Duduk. Bentak Bram. Selina mendengus, tak urung dia duduk juga, karena dia lebih takut menghadapi kemarahan Bram ketimbang Arya. Bram sepuluh kali lebih membahayakan jika sudah marah. Jika ada masalah, bicara dengan kepala dingin. Jangan dengan emosi. Bram mencoba menasehati dengan bijak, padahal dalam hati dia sudah bersorak-sorai. Akhirnya hari yang dia nantikan akan segera tiba. Maaf, Pak. Aku rasa sudah tak ada gunanya lagi pernikahan kami dipertahankan. Lirih Selina. Aku sudah minta maaf, Sel. Kenapa masih diungkit terus? Namanya manusia bisa kilaf. Arya berusaha membelah diri. Hilaf, Mas. Enak banget kamu ngomong. Jika aku yang selingkuh, apa kamu juga mau menerima aku kembali karena aku sedang kilaf? Selina membalik pertanyaan. Mata Bram sontak melotot tajam saat mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Selina. Pria itu menatap gusar pada Selina. Enak saja jika wanita yang selingkuh itu tidak bisa dimaafkan. Arya sontak kesal. Dasar Egois Bab ke-14 Kamu